unit Grand Max 13 dimana kendalanya disini ada suara yang tidak normal jadi suara dari mesin ini sangat kasar kita tes hidupkan oke seperti itu suaranya selamat menikmati ya Mas Bu suara saat mesin hidup itu kasar seperti ini makanya kita akan membongkar untuk melihat apakah dari piston dari metal atau dari klep yang bunyi kalau kita lihat di sini untuk lem dari tutup klep ini sudah baru ini sepertinya sudah pernah dibuka entah dalam perbaikan apa dan frontis atau kalau tutup dari timing sign ini juga terlihat baru ini juga sudah pernah dibongkar sepertinya makanya disini kita akan turunkan mesinnya untuk melihat apa masalah yang sebenarnya oke Mas Bro ini kita sedang proses pengecekan dimana kita sudah catat disini untuk hasilnya oke jadi kemarin kita sempat cek satu persatu dari celah klep sebelum kita bongkar ternyata disini ternyata disini masalahnya untuk yang suara kasar itu berasal dari celah klep yang terlalu lebar disini sudah saya catat untuk silinder 1 ini celah klep yang kita dapat yaitu untuk in 0,00 in 1 dan in 2 juga 0,00 jadi tidak ada celah inilah yang menyebabkan kompresi dari mesin turun sehingga sulit untuk dihidupkan saat mesin dingin ini kalau kita lihat sepertinya klep sudah disekir waktu pembongkaran yang dulu cuma sayangnya untuk celah klep tidak disetel kembali sehingga ada yang terlalu longgar dan ada juga yang terlalu sempit untuk ik silinder 1 disini untuk ik 1 itu 0,50 ini terlalu lebar dan ik 2 0,70 disini standarnya untuk grand mag yaitu in 0,18 dan ik maksimal 0,35 jadi untuk klep in itu celah klep nya maksimal 0,18 dan untuk ik yaitu 0,35 kalau dibawah dari standarnya ini maka suara tidak akan kasar seperti itu jadi disini untuk in dan disini untuk ik celah dari in 1 dan in 2 disini 0,00 tidak ada celah sama sekali dan untuk ik nya itu 0,50 dan 0,70 terlalu renggang lalu untuk silinder 2 in 1 dan 2 ini kita dapatkan hasil 0,20 dan in 2 0,15 ini kalau seperti ini tidak apa-apa tidak terlalu lebar walaupun standarnya walaupun standarnya 0,18 tapi kalau 0,20 itu tidak jadi masalah karena apabila kita mencapai 0,18 maka akan sangat sulit jadi untuk in nomor 1 dan 2 jadi untuk in nomor 1 dan 2 ini celahnya pas dan untuk silinder 2 ik 1 dan 2 ini 0,40 dan 0,45 0,40 dan 0,45 ini juga terlalu renggang yang dapat menyebabkan suara kasar oke untuk silinder 3 in 0,00 dan in 2 0,00 untuk ik disini celahnya sangat renggang yaitu ik 1 0,60 dan ik 2 0,70 jadi silinder 3 itu disini jadi silinder 3 itu disini untuk in disini tidak ada telah sama sekali dan untuk ik disini 0,60 dan 0,70 ini sangat longgar makanya wajar suaranya kasar dan untuk yang terakhir silinder 4 in 0,15 dan in 2 0,10 untuk ik 1 0,50 dan ik 2 0,45 jadi untuk silinder 4 disini untuk yang in 1 0,15 ini tidak apa-apa tidak jadi masalah cuma disini 0,10 itu agak rempet dan yang ik disini 0,50 dan 0,45 terlalu renggang jadi disini hampir semuanya bermasalah ada yang terlalu rapat dan ada yang terlalu renggang oke disini sudah kita tandai untuk botolan-botolan kelepnya jadi dibawah sini ada angka angka ini menunjukkan ketebalan dari botolan dan ini milik saya yang sudah saya sepok saya siapkan untuk menukar botolan kelep yang kurang tebal atau kurang tipis disini harus memainkan dari botolan kelep ini jadi nanti untuk kelep kita cari kita setel di yang mendekati 0,18 untuk in dan ik yang mendekati 0,35 oke jadi kenapa dia bisa longgar sendiri kita lihat ini di bagian botolan di dalam itu ternyata ya dia aus ya berlubang seperti itu itu harusnya rata inilah yang menyebabkan celah dari kerenggangan kelep menjadi lebar oke nah disitu dia terlihat berlubang ke dalam disitu karena aus atau mungkin dulu pernah putus rantai keteng sehingga kelep bertabrakan dengan piston sehingga yang kalah itu botolan ini oke ini jadi bawaan mobil yang sudah tidak bisa digunakan kita ganti dan ini saya sudah menyediakan spare part untuk proses penggantian dan inilah hasil setelah kita pilih-pilih dan kita setel melalui tahap-tahap yang cukup panjang jadi kita bongkar pasang untuk penyetelan kelep itu bisa lima kali disini satu dua tiga empat ya yang kelima kali baru kita mendapatkan hasil yang sesuai standarnya ini pun tidak bisa pas karena sulit apabila kita harus mencari celah yang pas dengan standarnya dan disini untuk hasil akhir setelah proses penyetelan kita dapatkan disini untuk in 0,18 ini sesuai dengan standarnya in satu ya untuk in dua disini 0,20 ini walaupun selisih dua angka tapi tidak jadi masalah karena kita biasanya untuk mencari 0,18 itu sangat susah jadi kita mencari yang menegati 0,18 seperti 0,20 ini dan untuk X disini ada yang 32 ini 30 dan inilah data-datanya ini data seperti ini biasanya kita gunakan sudah aman tidak menyebabkan bunyi kasar lagi seperti di awal kita bisa bedakan disini untuk awal kita cek silinder 1 in 1 2 ini tidak ada celah sama sekali tapi sekarang sudah ada celahnya dan untuk X disini ada yang terlalu longgar 0,50 bahkan sampai 0,70 disini sudah standar 0,32 dan 0,30 oke jadi masalah dari bunyi kasar pada mobil Grand Mag Avanza Xenia Luxio dan sejenisnya itu kita lihat riwayenya apabila dia pernah bongkar mesin atau pernah putus rantai keteng itu biasanya karena ketuker dari botolan botolan ini atau biasanya habis disekir tapi tidak disetel ulang sehingga menyebabkan telah dari kelep itu tidak standar oke kita rakit dulu mesinnya nanti setelah jadi kita akan sama-sama lihat seperti apa hasilnya oke mas ini mesin sudah naik kembali sudah terpasang pada rangkanya atau pada kendaraan oke sekarang kita tes atau kita coba bagaimana hasilnya selamat oke ya tentu sudah berbeda dari suaranya yang tadinya kasar tapi sekarang sudah kembali standar selamat menikmati oke mas bro itu tadi pengalaman atau video yang kami buat yaitu masalah mesin grand mag suara kasar itu berasal dari celah kelep yang terlalu longgar jadi di video ini sengaja kita singkat intinya kita hanya memberitahu apa penyebab dari mobil grand mag suaranya kasar oke terima kasih sudah menyaksikan videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati